Selamat pagi teman-teman, ada satu hal yang ingin saya ingatkan ke teman-teman ya atau ingin saya sampaikan ketika kita mau memilih saham untuk scalping teman-teman ya ini juga bisa berlaku untuk swing ya hanya saja mungkin ini lebih ke scalping karena kita cenderung melihatnya secara instan ya secara cepat saham-saham yang akan kita tradingkan katakanlah teman-teman mencari saham atau men-screening saham itu misalkan melalui yang kemarin kita posting seperti saham-saham BSJP ini ya teman-teman screening di DSI misalnya atau dimanapun teman-teman screening kemudian mendapatkan saham-saham ini lalu kita harus cek dulu teman-teman ya supaya terhindar dari gorengan atau gocekan manar misalkan tadi kita lihat ada pegas ya kita cek disini pegas kita perhatikan dulu teman-teman ini adalah bentuk catnya ya pegas kita lihat dulu nah ini dia bentuk catnya jadi kita lihat ke belakang bagaimana histori cat ini apakah ada bantingan-bantingan yang membuat kita nggak bisa kabur ya seperti kemarin banyak sekali korban ya dibanting sama bandar salah satunya saham true ya ada tiga saham seperti itu karakternya baru-baru ini nah ini teman-teman bisa perhatikan juga di pegas ini yang pertama perhatikan dulu posisi resistennya itu dimana teman-teman ya cara melihat resisten itu teman-teman cari saja atau lihat saja harga yang tertinggi atau yang terdekat ya harga terdekatnya yang tertinggi dan ini adalah titik support atau harga terendah sebelumnya teman-teman harus tahu posisi-posisi support dan resisten ini ya salah satunya seperti saham pegas ini dia sudah hampir menyentuh titik resisten jadi teman-teman sebaiknya berhati-hati karena bisa saja dia akan koreksi lagi ke bawah ya itu yang pertama terus kita lihat lagi tadi apa ya yang kedua friend ya nah kita lihat lagi friend disini kita perhatikan bagaimana karakter saham ini melalui chart ini atau grafik ini teman-teman bisa lihat disini trendnya lagi turun ya kita cari dulu area resistennya dimana teman-teman bisa perhatikan yang terdekat disini oke kita lihat dulu nah dimana posisi resistennya berarti supportnya disini ya supportnya atau nah ini adalah area resisten terdekat ya teman-teman resisten terdekat harga tertinggi yang sebelumnya ya kemudian resisten berikutnya di posisi ini ya teman-teman jadi kita bisa mempertimbangkan untuk masuk di saham friend ini ya teman-teman bisa lihat kemudian dia juga tidak ada bantingan-bantingan atau guyuran yang tiba-tiba ya berarti tergolong aman juga saham friend kalau melihat catnya ya seperti ini oke kita lanjutkan yang ketiga itu SNLK ya nah teman-teman bisa lihat disini juga tidak ada bantingan-bantingan tiba-tiba atau guyuran ya yang ada itu memang ada ARB ini tapi dia tidak seketika ya teman-teman tidak seketika mungkin kalau misalnya dia turun itu teman-teman masih bisa keluar ya atau bisa menggunakan stop loss juga di saham SNLK ini juga teman-teman bisa analisa kemungkinan yang akan terjadi ya teman-teman bisa lihat disini juga ada open gap down ya open gap down kemungkinan dia akan menutupi itu juga ada ya kemudian kita bisa juga kombinasikan dengan SMA 5 eh MA 5 dan MA 20 seperti video kemarin selanjutnya kita lihat lagi api ya teman-teman bisa lihat ini nah ini yang saya bilang tadi teman-teman ini sejarah kebelakang atau teman-teman lihat candle yang banyak jarum-jarumnya ini ya ketika dia naik tiba-tiba dia rontok lagi ke bawah jadi ini saham sangat berpotensi untuk dikuyur ketika dia sudah naik tinggi nah ini sejarah kebelakangnya atau histori kebelakangnya teman-teman bisa melihat jadi setidaknya kita waspada ya karena ini bisa saja runtuh tiba-tiba seperti ini ya teman-teman bisa lihat dari harga atas itu sampai ke bawah itu teman-teman sudah lost banyak sekali ya kemudian kita lihat kemarin itu saham true ya saya lihat saham true itu persamaannya juga seperti api tadi nah ini ya teman-teman historinya banyak sekali jarum-jarum itu ketika dia naik ya lalu dibanting teman-teman juga bisa lihat di posisi volume di bawah ini tidak ada sama sekali akumulasi-akumulasi ya volume itu naik persis di hari itu saja ya jadi dikoreng di hari itu kemudian dibanting lagi ya jadi ini karakter santru sudah beberapa kali belakang dia terjadi penurunannya itu juga sangat cepat sekali teman-teman bisa lihat ini cat satu menit ya berarti dia hanya turun beberapa detik saja teman-teman teman-teman disini pasti tidak bisa kabur tidak bisa keluar ya bagaimana teman-teman bisa keluar karena dia hitungan detik saja sudah ambruk sampai ke harga ARP jadi sebelum memutuskan untuk scalping dari satu saham teman-teman lihat dulu histori-histori seperti ini supaya teman-teman bisa terhindar dari kuyuran bandar atau bantingan yang dahsyat ini ya ini penting sekali teman-teman ketahui supaya terhindar dari hal tersebut oke selamat pagi semoga bermanfaat selamat pagi